Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Multipolar atau kode sahamnya MLPL. Seperti apa perusahaannya, akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya Multipolar TBK ya. Ini ada yang nanyain kira-kira perusahaan ini sebenarnya bagus apa enggak. Nah daripada kira-kira aja kita bakal coba lihat kira-kira faktanya seperti apa gitu. Jadi ini tentang Multipolar ya. Multipolar ini sebenarnya udah perusahaan lama banget, di tahun 1975 udah berdiri. Dan dia bergerak memiliki anak perusahaan yang antara lain di bidang jasa telekomunikasi, TI, teknologi informasi, perdagangan umum. Ada juga ekspor-impor, intercellular, lokal dan juga retail untuk keceran. Nah lalu juga ada real estate ya, dan juga ada penyewaan ruang. Jadi banyak banget perusahaannya seperti holding company ya. Nah disini kalau misalnya kita mau lihat dari sisi gambarnya nih ya, ada retail. Retailnya ini ada MPPA, ada matahari dan juga ada time zone. Nah di bawahnya juga ada Brooks and Beyond, cuman ini memang enggak terlalu signifikan ya. Yang cukup signifikan menyumbang dari segmen retailnya ini adalah di MPPA dan juga di matahari. Nah MPPA ini hypermat ya, hypermat itu untuk retail FMCG dan juga matahari ini untuk fashionnya. Jadi matahari dan untuk retail lainnya time zone ini juga cukup terpukul ya, karena memang adanya pandemi, mall-mall disuruh tutup. Dan enggak boleh dibuka cukup lama, mungkin kalau di PSBB ketat ini sampai di jam 7 malam aja ya, time zone harus tutup lagi. Lalu untuk telekomunikasi multimedia dan teknologi, TMT ini ada multipora teknologi dan yang disini yang cukup ternama adalah first media. First media dan juga link net. Dan juga disini perseroan memiliki bisnis lainnya seperti Nobu. Nah disini kita bisa perhatikan bahwa matahari pada waktu itu membeli saham, sahamnya Nobu. Jadi ini sebenarnya masih penumpang transaksi afiliasi ya antara matahari dan juga Nobu. Masih sama-sama lipo lah ya. Nah disini kita bisa lihat MPPA, kalau misalnya kita lihat sekilas, total gerainya ini 222 gerai, multiformat di 73 kota. Nah ini terupdate di bulan Juni 2020 ya, jadi sekarang mungkin bisa berubah angkanya. Oke ini kita bisa lihat sekilas seperti ini, nanti bisa dicek di idx.co.id ya untuk materi public expose-nya. Sekarang kita bakal coba lihat kinerja dari si MLPL ini seperti apa. Nah kalau misalnya kita dari pakai stock bid, kita lihat disini income statement dari perseroan ini. Dari 2014 sampai tahun 2019 ini kinerjanya turun terus ya dari 17 triliun, pendapatannya sekarang cuma 12,2 triliun. Nah ini jadi sebenarnya kita perlu mempertanyakan kenapa kok bisa turun terus gitu. Nah lalu juga labahnya yang tadinya bisa 2 triliun di tahun 2014, terus sekarang dari 2015 ini kecenderungannya rugi terus. 1,2 triliun ruginya, tahun 2017 rugi lagi 1,9 dan bahkan di tahun 2019 rugi lagi nih 1 triliun. Nah kalau misalnya kita lihat dari labah usahanya, ini juga lebih gak stabil lagi, ya lebih gak stabil lagi dari 2014 udah rugi terus nih. Cuma 2016 aja sempat profit, tapi abis itu rugi lagi, ruginya bahkan lebih besar. Nah jadi memang kalau misalnya ada profit 1 kali seperti ini, ya jangan langsung panik buat beli. Kita mesti lihat kira-kira gambaran besarnya dari perseroan ini seperti apa. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya, cash flow dari operation-nya 2014-2015 ini minus ya 338 miliar, 229 miliar. Lalu sempat positif 788 miliar, tapi di 2017 minus lagi 500 sekian miliar. Nah lalu pas 2018-2019 dia sempat positif tapi kecil banget. Ya kecil banget sementara perseroan mesti melakukan yang namanya pembayaran pinjaman di sini. Pembayaran pinjaman dan pembayaran bunganya aja di sini sekitar 400-500 miliar. Sebenarnya arus cash dari operasinya cuma 30-90 miliar. Ini kan artinya udah gak nutup banget ya beban bunganya ini udah gak sehat sih menurut saya. Nah lalu kalau misalnya kita lihat dari aktivitas investasinya, perseroan ini akhirnya di 2018 dan tahun 2019 melakukan penjualan investasi. Yang investasi jangka panjang. Nah ini merupakan pertanda sebenarnya bahwa aktivitas operasi perseroan ini gak bisa menutup capital expenditure dan juga pembayaran utang serta dividen dari perseroan ini. Dan karena memang posisinya lagi rugi terus, pembayaran dividen tunainya ini bukan kepada pemegang saham. Ya tapi kepada kepentingan non-pengendali atau minority. Nah ini juga kurang gitu oke ya. Nah makanya di sini kalau kita lihat pembayaran dividen tunai oleh perusahaan ini cuma sekitar 24 miliar di tahun 2017. Karena kita tahu sendiri tadi di tahun 2000, di sini ya kita lihat. Di tahun 2016 perseroan ini masih bisa mencatatkan profit sekitar 300-an miliar. Tapi dia cuma bagi sekitar 24 miliar ya. Padahal lebih bagus mungkin langsung aja bayar utang-utang yang utang menurunkan kebaban bunganya. Nah lalu untuk key start-nya kita bisa lihat di sini. Perseroan ini market cap-nya sekitar 996 miliar di harga 68. Dan current ratio-nya juga di bawah 1 ya. Di bawah 1 jadi ini kurang bagus. Dar-nya juga udah di atas 1 kali. Ini 1,79. Ini juga yang racanya kalau boleh kita bilang kurang gitu sehat ya. Kurang gitu sehat untuk si MLPL. Nah lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuasinya PBV-nya di 0,23. Sebenarnya ini udah murah banget kan. Udah murah banget di 0,23. Cuma karena memang masih minus terus perusahaan ini. Ya mau diangkat ke 1 kali PBV juga mikir gitu ya orang. Nah jadi kita bakal coba lihat dari PBV-nya. Nah kalau dilihat dari min PBV-nya sebenarnya sekarang udah di atas rata-rata. Ya untuk PBV si MLPL ini. Kita bakal masukin dulu semuanya. Nah kalau misalnya kita pakai deviasi PBV, standar deviasi PBV. Sebenarnya sekarang udah di atas ya. Udah di atas nih yang deviasinya. Paling tinggi di 0,24. Ini kalau misalnya kita menggunakan standar deviasi yang 1 tahun. Oke jadi kalau dari sini kita bisa lihat harga MLPL. Walaupun udah di 68 ini masih cenderung mahal ya. Kalau misalnya kita lihat dari grafik ini. Jadi tunggu aja sampai harga 50, 50 ya 50-an lah. Ini baru mungkin mulai tertarik. Cuma kalau saya pribadi karena rugi terus. Ya jadi saya nggak tertarik dengan bisnis MLPL ini. Oke jadi demikian dari saya tentang MLPL. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya. Dan juga follow Instagram saya di pesan saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.